Halo semua, welcome back to my channel kali ini aku mau berbagi tips membentuk hingga mengemas risoles ragut sayur yang estetik dan bisa isinya seperti ini, full isian kayak gini, tonton videonya sampai selesai ya tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, biar tidak ketinggalan video aku selanjutnya, yuk kita mulai dari sekarang, pertama siapkan bahan-bahannya, kemudian ambil satu lembar kulit, lalu ambil satu sendok makan ragutnya taruh di sebagian pinggirnya lalu dibentuk seperti pada video ini ini tidak terlalu aku penyet-penyet, jadi dia bisa berbentuk gilik gitu gemoy-gemoy gitu lalu celupkan ke dalam larutan tepung terigu dan dimasukkan ke dalam tepung panir baluri hingga menutupi semua bagian risolesnya bisa sambil ditekan-tekan, tapi jangan terlalu keras ya, biar dia bisa menempel dan tidak pecah nah, kalau sudah seperti ini jadinya, dan siap untuk disimpan maksudnya dipindahkan ke tempat lain ya ini aku pakai box tin wall karena ini aku mau simpan di freezer dulu, biar dia bisa beku dan bisa menempel sempurna nah, jadinya seperti ini ini tinggal ditutup dan siap untuk disimpan di kolkas atau di freezer, atau bisa langsung dikoreng, kalau mau langsung dikoreng pastikan minyaknya benar-benar panas ya dan usahakan minyak yang digunakan itu minyaknya yang banyak, jadi bisa tercelup semua pada minyak ini aku memang minyaknya agak kurang ya tapi aku siram-siramkan gitu di atasnya, dan jangan lupa dibolak-balik dan usahakan satu kali membaliknya aja jadi dia gak terlalu banyak menyerap minyaknya yang penting pertama pakai minyak yang banyak pakai minyak yang benar-benar panas dan pakai api yang besar dan dia bisa hasilnya tuh keriuk gitu tidak gampang letoy tapi harus tetap sama dipantau terus ya nah, jadinya seperti ini ini tuh crispy banget luarnya dan ini bisa ditiriskan seperti ini ini aku diperdirikan gini biar dia tuh minyaknya turun ke bawah gitu kalau dia posisinya tidur dia nanti bagian bawahnya biasanya akan banyak minyak nah, kalau hasil dalamnya seperti ini ini aku isiannya pakai satu sendok itu isinya full ragut tidak terlalu tebal kulitnya jadi itu enak banget untuk resep ragutnya dan kulitnya aku tulis di deskripsi book ya kalau sudah dingin ini dimasukkan di paper cup kemudian dimasukkan ke plastik OPP-nya ini aku pakai ukuran yang 12 x 12 lalu ditambahkan 1 sachet saus sambal bisa juga saus tomat kemudian direkatkan seperti biasa seperti ini lalu nanti di atasnya kita kasih stiker thank you atau terima kasih nah, seperti ini jadi lebih kelihatan estetik dan lebih kelihatan cantik itu nah, kalau sudah ini aku masukkan ke box dan siap untuk dikirim karena ini aku dipakai untuk jumat berkah aku kirimnya untuk jumat berkah ini cocok banget untuk ide jualan lho bun dijual 3 ribu ini sudah untung lho apalagi kalau mau menjual lebih ini semua disesuaikan dengan daerahnya masing-masing ya oke, sekian dulu video dari aku semoga bermanfaat dan see you next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati